Saudara Firli Bauri telah mengajukan surat pengunduran diri dari Jabatan Ketua KPK kepada Presiden Jokowi Dodo, Kamis 24 Desember 2023. Keputusan Firli mundur ini bersama dengan proses hukum di Polda Metro Jaya dan proses etik di Dewas KPK. Saya menyatakan berhenti dari Ketua KPK dan tidak melanjutkan masa perpandangan. Suratnya tertanggal 18 Desember 2003 sudah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Silitaris Negara. Nanti biar saja ya kita tunggu keputusan Bapak Presiden sekaligus saya menyampaikan perumah maaf atas segala kesalahan saya. Sementara itu ICW menilai pengunduran diri Firli Bauri dari Jabatan Pimpinan KPK sebagai upaya lari dari tanggung jawab etik. Atas hal itu ICW mendesak Presiden tolak surat pengunduran diri Firli dan meminta Dewas KPK jatuhkan sanksi berat atas dugaan pelanggaran Firli. Apa yang dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif Firli Bauri saat mengirimkan surat pemberitahuan atas yang bersangkutan ingin berhenti dari jabatan sebagai pimpinan KPK merupakan bentuk lari dari pertanggung jawaban etik yang saat ini sedang dipersoalkan di Dewan Pengawas. Kami meminta kepada Presiden Jokowi Dodo untuk mempertimbangkan ulang permintaan Saudara Firli tersebut. Dan akhirnya Presiden menolak permintaan Firli. Kami mendesak agar Dewan Pengawas nantinya ketika membacakan putusan atas permasalahan etik Firli Bauri dapat dijatuhi dengan sanksi berat. Sebelumnya Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwi Payana menyebut surat yang diajukan Firli ditolak. Melalui pesan singkat yang dikirimkan ke redaksi Kompas TV, Ari bilang permohonan Firli Bauri kepada Presiden untuk memproses pemberhentian dari jabatan Ketua KPK tidak dapat diproses lebih lanjut. Hal ini mengingat Firli Bauri tidak menyebutkan mengundurkan diri, tetapi menyatakan berhenti yang bukan syarat pemberhentian pimpinan KPK. Dengan demikian, kepres pemberhentian sementara masih tetap berlaku. Sampai ada proses hukum berikutnya. Terima kasih.